Intro Beberapa waktu yang lalu nama dari Bunda Korla secara resmi telah tinggal di negara Jerman dan menariknya pada hari Kamis 2 Maret di tahun 2023 meskipun nama dari Bunda Korla tinggal di negara Jerman tetapi seringkali nama dari Bunda Korla masih berkomunikasi dengan baik dengan para teman artis yang ada ataupun yang tinggal di negara Indonesia dan menariknya meskipun jarak waktu antara Jerman dengan negara Indonesia sangatlah jauh sekitar 2-3 hari yang lalu pada akhirnya Bunda Korla membuka suara dimana Bunda Korla merasa jengkel ataupun kesal ketika ditelpon oleh fans yang berasal dari Indonesia pada saat Bunda Korla lagi jam kerja karena memang jarak waktu antara negara Indonesia dengan Jerman itu selesinya hampir 6 jam jadi mungkin di waktu Indonesia adalah waktu yang kosong ataupun sudah nganggur tetapi pada saat itu Bunda Korla masih melakukan pekerjaan di Mekdi yang ada di negara Jerman dimana banyak sekali telepon masuk ke kantor Mekdi bahkan ke WA dari Bunda Korla pada saat Bunda Korla lagi kerja dan pada akhirnya Bunda Korla memberitahu kepada publik tolong hentikan itu karena jika itu dilakukan terus menerus maka itu akan mengganggu reputasi pekerjaan dari Bunda Korla hampir setiap saat nama dari Bunda Korla berusaha untuk melakukan live Instagram agar bisa berkomunikasi dengan fansnya yang ada di negara Indonesia dan pada akhirnya pada hari Kamis 2 Maret di tahun 2023 nama dari Bunda Korla memberitahu kepada publik pada hari itu secara resmi Bunda Korla telah membeli rumah baru di negara Jerman dan pada momen tersebut Bunda Korla memberikan sebuah nasihat kepada semua orang yang ada di dunia ini ada 3 tips yang diberikan oleh Bunda Korla agar bisa sukses yang pertama adalah harus ikhlas dan juga sabar untuk menjalani hidup ini yang kedua jangan pernah mengusik hidup orang lain memang semenjak Bunda Korla pergi ke negara Indonesia banyak sekali publik figur negara Indonesia yang mencoba mengusik kehidupan masa lalu dari Bunda Korla dan poin yang ketiga yang disampaikan oleh Bunda Korla adalah pentingkan keluargamu jadi meskipun kita sudah sukses ataupun belum keluarga tetap nomor 1 dan kita juga harus bertanggung jawab serta turut berpartisipasi di dalam keluarga kita masing-masing dan momen itu diberitakan sendiri oleh Bunda Korla ketika melakukan live di Instagram pada hari Kamis 2 Maret di tahun 2023 dan pada akhirnya hal ini memberikan respon dimana ada orang yang bertanya Bunda Korla beli atau sewa kemudian ada seseorang yang menjawab kalau di negara Jerman untuk beli rumah itu sangat susah jadi banyak orang memilih untuk menyewa bersubsidi dari pemerintah apalagi Bunda Korla bukanlah orang asli dari negara Jerman jadi untuk membeli rumah di negara Jerman itu sangat susah tetapi ada juga seseorang yang mengatakan kalau menurut kakak Ivan ataupun Ivan Gunawan bilangnya itu beli cuma beli apartemen bukan beli rumah terlepas nama dari Bunda Korla membeli ataupun mensewa tempat tinggal yang ada di negara Jerman tentu saja harganya tidak murah teman-teman tentu saja harganya sangat mahal sesuai dengan kapasitas negara tersebut dan belum tinggal di Indonesia dan belum jadi apa-apa Indonesia gue masih cinta sama McDonald jangan karena kamu sayang sama Bunda lalu membabi buta Bunda yang celaka mendingan jangan sayang sama Bunda deh jadi tadi Bunda udah sempat ngomong sama bawahan manajer Bunda bilang kalau ada yang ngelepon cari saya sebut nama saya jangan diterima karena saya dalam keadaan kerja kalau gak bisa telepon aku di Whatsapp gak punya telepon aku sama sekali memang aku frifat ya oh Bunda sayang kok sama anak-anaknya kok begitu bener aku sayang sama anak-anakku tapi juga aku punya aku punya kesibuan yang tidak bisa kalian ganggu jadi Bunda jadi Bunda tegaskan sin tolong jangan telepon ke McDonald nanti aku cari Facebooknya aku cari Instagramnya nama siapa gak pantas aku blog tapi tolong ya tolong kan sayang sama Bunda ya sayang kan sama Bunda jangan gara-gara kamu telepon aku dipecat dari McDonald mana ini Rani? Alhamdulillah hari ini sini Alhamdulillah hari ini semua urusan rumah sudah selesai sudah tantangan tuh yang dua di belakang itu memperjuang mau ngapain lagi di kamar mandi aduh pake acara kencing pula lagi kencing di sungai aja lah di Kalimalang itu gue para laki kayaknya Bunda kencing juga deh Tuh bentar ya Bunda kita sorry sorry ini Bunda lagi di kamar mandi jadi aku harus mendirikan HPnya supaya dia berdiri sabar ya aku cuma baca-baca pokoknya Bunda seneng banget hari ini kita sedang di kantor apa? kantor apa kalau? gak bahasnya Indonesia nya apa? kantor pemasan rumah? iya kantor perjuangan yang sangat susah untungnya itu suami dia itu bisa dibilang atasan jadi kayak mudah ya makasih buat anak Bunda ya Alhamdulillah juga doa-doa kalian semua dijabat oleh Allah besok penerimaan kunci ya Allah ya Allah penerimaan kunci ya gedung gitu kan nanti kita pake-pake muntin gitu pokoknya perjuangan orang dua ini bahasa Jermannya yang bandit-bandit ya makasih Rani ayo ayo sekarang kita mau kita mau mangap kita makan bubur kita makan bubur kacang merah ya tuh ya ini menampar sekalian buat yang sok-sok tau jangan banyak tau jangan sok banyak mulut kalau gak tau apa-apa ya jangan banyak mulut kalau gak tau apa-apa kalau bodoh bilang bodoh gitu aja udah ya gak usah beropini yang aneh-aneh ya saya ini orang baik-baik di Eropa orang baik-baik di Jerman gak punya masalah gak punya kasus terbukti kan Bunda kalian ini urusannya selesai kalau kita punya kasus punya masalah apapun itu gak bakalan bisa dapat rumah ya apalagi ini Jerman 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 itu sangat susah kan dapat rumah iya memang kalau gak punya kasus kan enggak lah mana bisa apalagi kalau orang punya utang yang gak dibayar mana bisa gak bisa itu membuktikan ini ya nih makasih ya Saris Bunda depan tersenak depan Jerman ngobrol kita kan geblak ini jadi makanya aku diam aja aku diam aja orang ngomong apa aku diam aja buktikannya dengan perilaku selama ini memang Bunda tidak mau menyusahkan orang tidak mau ngurus gak mau ngurus gak mau ngributin orang tapi dengan kasus seperti ini yang udah kemana-mana anak-anak Bunda semua pada ngumpul Bunda kami siap ngebantu Bunda salah satu ini namanya judul Bunda pokoknya semua kalau Rani kan memang urusan endorse-endorse beda dia spesial lagi lain-lainnya nah ini suaminya kerjanya disini jabatannya di atas dibawah bos biar aja itu biar jelas ya langsung ya anak Bunda enggak anak-anak Bunda juga banyak dari satu semuanya semuanya statusnya luar biasa makanya banyak orang pintar anak gue banyak orang pintar ini suaminya bisa dibilang bawahan bos jadi bisa dikatakan ya pokoknya manajer gitu dekat sama bos tinggal ngomong enggak pokoknya Bunda saya harus dapet rumah dengan cepat gerak ih termasuk gerak cepat ya kita tuh ya karena sebenarnya kalau Bunda gak ke Indonesia juga udah bakalan dapet cepat ya tapi kena Bunda Indonesia jadi agak-agak gimana gitu agak-agak nunggu Bunda soalnya kan mudah lagi bertapa dulu kan masa orang yang mau nendatangani gak ada mana bisa gak bisa pula kan kayak gitu caranya kan mana ini orangnya gitu lu gila ya orangnya gak ada orangnya lagi holiday ini sih lagi joget-joget sepanggung gitu lagi joget sepanggung pokoknya makasih buat semua teman-teman Bunda anak-anak Bunda semua dari selegram selebriti doa-doa dari mbak-mbak kita ya doa semuanya kalian lihat aja semua doanya pokoknya silahkan share dan berbagi menampar orang-orang yang tidak suka sama aku ya aku tidak pernah menyusahkan orang tapi Allah menyiapkan orang-orang yang baik di badanku kenapa? ada yang bertanya Bunda apa? apa yang tanya? Bunda ada yang komen gitu Bunda apa yang Bunda perbuat sebelum Bunda mendapatkan semua ini pokoknya dia bilang gitu Bunda apa amalan apa sih yang bikin Bunda dapat ini semua Bunda bilang sama kalian amalan yang paling penting adalah ikhlas dalam hidup bersabar dalam hidup jangan usik orang lain keluarga mengurus urus keluarga itu paling penting kenapa? ketika membantu orang mengurus keluarga ketika kita susah di dunia orang susah itu kita tolong maka Allah akan memudahkan semua urusan kita karena kita memudahkan urusan orang itu satu dan di akhirat untungnya juga ketika kita di akhirat kesulitan orang datang Allah memberikan safaat buat kita untuk memudahkan makanya ikhlaslah dalam memberi pertolongan sama siapapun ikhlaslah kalau memang bayar bayar gak mau sudah itu aja intinya pokoknya intinya siapa yang berbuat itu ini karena bunda nanya bunda amalan apa sih yang bunda buat sampai bunda bisa mendapatkan semua ini diam-diam dalam berbuat baik diam-diam dalam berbuat kebaikan biar Allah yang balas gak usah perlu teriak-teriak itu orang yang bodoh jadi bunda dalam sama kalian tolonglah orang lain keluarga yang paling penting adalah keluarga kena ikatan darah ikatan tulang ikatan satu keluarga tolong keluargamu jangan pernah membangkit jangan pernah meminta ikhlaslah walaupun keluarga gak terima mau terima ikhlas kita dulu yang harus ikhlas kita dulu ikhlas masa kena kita ikhlas ini dimana sih kita ikhlas aja dulu jadi itulah balasannya ini bunda jawab ya jawabannya amalannya itu artinya tidak ada amalan lain gak ada ini bunda ngomong bunda gak mau bilang amal sholat apa gak ada amalan yang paling penting adalah berbuat baik pada setiap hamba Allah ya kepada manusia itu paling penting menolong itu menolong itu paling penting menolong orang yang kesulitan kesusahan dalam keadaan terjepit tolonglah kalau kalian punya itu aja ngerti kalau misalnya kalau Allah makanya Allah bilang kalau misalnya Allah itu malu sama hambanya yang menolong sesama manusia dia sebagai Tuhan itu dia malu ada manusia yang ku ciptakan menolong menolong sesama manusia ciptaanku sama sana itu Tuhan malu makanya lakukan itu dari sekarang lakukan ikhlaslah jangan pernah jadi orang yang pelit harta gak dibawa mati paham uang gak dibawa mati bunda camkan kepada kalian semua harta gak dibawa mati ngerti uang gak dibawa mati percayalah bunda pernah mengalami hidup bahagia hidup senang berlima uang berlima harta tapi semua itu tidak kita nikmatkan kalau kita gak ikhlas makanya bunda bilang sama kalian banyak-banyaklah berbuat baik banyak-banyaklah menolong itu paling penting itu paling penting dalam hidup kita gak usah mikirkan Allah membalasnya Allah akan membalas dan gak perlu teriak-teriak diam saja ikhlaskan aja itu itu paling penting gue nangis makanya bunda bilang ikhlaslah dalam menolong kalau katanya bunda amaran apa yang bunda perbuat sampai bunda mendapatkan semua ini ikhlaslah dalam menolong anak-anak bunda senusantara ikhlaslah dalam menolong jangan pernah diungkapkan jangan pernah diperbincangkan sembunyikan baik-baik simpan baik-baik di telapak tangan kalian biar Allah yang menyimpannya camkan dalam hidup kalian Tuhan tutuplah airku Tuhan jadikanlah aku orang yang baik jadikanlah aku orang yang ikhlas menghadapi hidup itu paling penting ngerti sesusah apapun yang muda lakukan jangan pernah putus untuk menolong setiap manusia terutama keluarga itu paling penting keluarga adalah ikatan darah mau katanya bunda aku nolong keluarga tapi gak pernah berterima kasih biar biar biarkan gak berterima kasih yang paling penting diri kalian dulu camkan dulu biar kita baik udah itu aja intinya intinya itu ikhlas lah ikhlas setiap orang yang berbuat baik Allah gak akan pernah melupakan Allah maha mengingat setiap hambanya Allah akan tahu jangan kalian jangan kalian jangan kalian meminta untuk diingat jangan seperti kalian membuang air seperti kita membuang kotoran jangan pernah diingat camkan itu selalulah berbuat dari sekarang bunda ajarin kalian semua dari sekarang lagi susah sesusah apapun kalau ada rezeki kalian bagi sama yang susah jangan pernah pelit sama rezeki jangan pernah pelit jangan pernah pelit jangan pernah sayang sama uang untuk berbuat baik jangan pernah sayang camkan itu anak-anak bunda jangan pernah sayang untuk berbuat baik jangan pernah takut jangan pernah takut untuk berbuat baik jangan pernah takut Percaya, percaya Tuhan akan balas Tuhan akan dengar Tuhan akan kasihan sama kita Tuhan akan sayang sama kita Ini yang bunda dapat semuanya Tuhan akan menyiapkan orang-orang baik Orang-orang tulus Yang gak tulus akan ketendang Itu aja Makanya buat semua Bunda makasih banget Buat anak-anak bunda Ini live-nya bunda simpan Bunda makasih banget buat kalian semua yang Mungkin ada doa-doa anak-anak bunda Yang gak tau lagi sholat, lagi sembayang, lagi melamun Lagi tiba-tiba mikirin bunda Kita gak tau banyak sekali mungkin Lagi nongkron, nengoklah punya bunda Terharui nengok bunda Terus keluar kata-katanya yang baik Dari hati pantus Bunda semuanya beres, selesai dapat rumah Itu doa yang paling abdol Itu tuh, itu doa yang paling Allah dengar Ketika kalian lihat bunda Bunda lagi live Muluk kalian terkeluar dari kata-kata kalian Ya Allah mudah-mudah dapat rumah ya bunda Itu ikhlas Itulah ikhlas Tidak teriak-teriak Kalimat adalah doa Makanya Allah bilang ketika kita nanti di surga Kita semua berucap yang baik-baik Yang buruk-buruk Yang buruk-buruk kayak hantu Tercampak semuanya Tercampak semuanya Sabar, sabar Rumah 18 tahun ya 18 tahun aku berjuang untuk dapat rumah sendiri di Jerman Itu sangat sulit Sulit sekali Sistem Jerman demokrat Demokratnya tidak sama Indonesia Indonesia itu kalian bersyukur Bersyukur lah Indonesia itu Gampang dapat rumah Mudah dapat rumah Prosesnya tidak dipersulit Di Jerman itu segalanya susah Perlu diproses Karena banyak auslender Banyak pendatang disini Banyak pendatang disini Itu yang membuat jadi mereka harus ketat Dalam mengasih rumah Itu masalahnya Kenapa bunda di Jerman dapat rumah itu sulit banget Karena tadi itu Banyak pendatang Jangan sampai Jadap rumah Lalu dipropagandakan Jangan sampai digiling Dikelincir-kelincir Dipecahkan Jadi makanya Setiap yang dapat rumah di Jerman itu Sangatlah ketat Sekali ketat Bukan berarti Lu kerjaannya bagus Gaji lu bagus Bukan itu yang dilihat Bukan Mungkin kerjaan McDonald Tukang sapu Tukang ngepel Tukang tolek Bukan itu dilihat Tapi itu adalah rezeki dari Tuhan Tuhan juga tahu siapa kamu Memudahkan semua urusan Jadi gitu aja ya Anak-anak bunda ya Makasih ya Eh kayaknya bunda lancar ngomongnya ya Pokoknya makasih buat anak-anak bunda Yang sudah mendoakan bunda Semoga Allah melimpahkan rezeki Buat semua kalian Dimana kalian berada Semoga Kalian menjadi anak-anak bunda yang baik Gak usah dengarkan orang yang sirik dan dengkih Biar dia tanggung Dosa kita Setiap orang membincangkan yang buruk Maka dia ambil satu dosa dari kita Oke Allah- Allah kaget aku ya Allah Oh gak boleh ada kencang-kencang Bunda pikir nabrak tikus gitu loh Ada tikus Tikusnya gue makan Nabrak tikus kalian juga Tidak tabrak tikus Gak gomong Selamat akum bun Motong tikus kita Pokoknya besok nanti Pokoknya tinggal waktu aja mudah besok Tandatangku udah selesai semua Tinggal terima kunci Tunggu aja hari keberapa Kita ngatur-ngatur rumah Coret-coret rumah Nanti gue buat nama gue dan tantang gue Bunda Korla Tandatangan bunda di tembok Ya Jadi bukan cuma tandatangan di kertas Di tembok ya Nanti buat Bunda-buat nama bunda Nama bundanya Prisliya Korla Tandatangan Perempuan Nyonya Korla Nyonya Korla Oke semua Anak-anak bunda Anak-anak bunda Pokoknya bunda makasih banget Buat Ivan juga Anak bunda Anak kesayangan gue Gak usah takut sayang Waktu-waktu sepi Gak ada penontonnya Bunda Akan mendampingi engkau Bunda Kekalnya Allah Menyanyi kita Ini baru ingat Ketika 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 yang di langit Sayang sama Kita kemana lagi Mau beli mobil Ketika yang di langit Ini mau kemana Aku mau nanya Nanti dulu Nanti dulu Nanti aja Nanti lagi lagi Nanti aja Yaudah Pokoknya Nanti lagi Pokoknya ingat Ketika kita berbuat baik Sama yang di dunia Maka di langit Semua makhluknya Menyayang kita Apabila yang di langit Yang di langit Makhluk langit Itu banyak loh Para malaikat Jumlahnya lebih banyak Daripada manusia Apabila semua malaikat Menyanyi kau Yang di bumi Maka yang di bumi Akan menyayangin Ini Satu contoh Dalam hidup bunda Ketika Allah Bersama makhluknya Di langit Menyayangin kau Maka di dunia pun Makhluknya akan menyayanginmu Semua Binatang dan pohon Serta makhluknya Semua Subhanallah La ilaha illallah La halwa la kuwata illa billahi azim Amin Amin Makasih semua Anak bunda Kita mau ngomong-ngomong sesuatu Gak boleh kalian tahu Bye